Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita hari ini review untuk sprayer swan ya swan dengan tipe BE16 sudah SNI untuk kerdusnya seperti ini kerdusnya itu tebal dan lumayan berat ya nah ini ada beberapa kemarin datang cuma 10 kita datangnya bertahap kemarin ada permintaan dari teman-teman untuk review swan BE16 ini sudah kita datangkan kita cek bagian dalam ya nah untuk swan sendiri itu kapasitasnya 16 liter sudah SNI kita cek dalamnya dalamnya seperti ini ya sudah terbungkus seperti ini plastik ini masih segel sealnya juga ada disini dan ada buku petunjuk ya buku petunjuknya disini di dalam tankingnya seperti ini untuk penempatannya jadi tadi posisinya seperti ini itu ya nah kita cek bagian tankingnya dulu untuk stick itu sticknya apa ya bahannya itu lentur tapi kuat dan tebal kalau dari dekat seperti ini ini bukan aluminium juga bukan plastik apa ya bahannya ya tapi ini benar-benar tebal dan panjangnya itu cuma segini pendek kalau yang jenis sprayer lain kan itu masih bisa dipanjangkan nah ini cuma segini jadi pendek ini kemarin sudah kita siapkan yang sudah terisi air disini nah ini posisinya untuk stick hanya segini jadi sudah tidak bisa dipanjangin itu yang bawaan dari swan dari kardus jadi semisal nanti teman-teman mau mengganti stick itu bisa tapi untuk dari bawaan swan sendiri itu sticknya cuma seperti ini sangat pendek itu ya tapi ulet dan kuat itu ya ini untuk stick untuk bagian tanking itu seperti ini nah ini ya ini sudah kosong nah disini ada petunjuk penggunaan untuk bagian kardus petunjuk penggunaan jadi secara tidak langsung ini juga termasuk panduan untuk pengguna awam itu ya sudah ISO dan sudah SNI itu ya nah disini untuk spare part bawaannya tanking itu disini ada spuyur tunggal spuyur 4 lubang stop kran nozzle kipas stick selang aki charger charger dinamo sabuk dan konektor itu ya nah seperti ini saya sama ya dengan gambar sama sticknya juga sama seperti itu sama itu ya nah yang saya suka dari swan bisa lebih dekat saringannya ini sangat tebal ini benar-benar tebal ya ini bukan-bukan saringan kayak kain penyaring itu bukan ya ini benar-benar saringan full plastik dan tebal dan ini bahannya pun juga bahan-bahannya sangat bagus itu ya dalamnya seperti ini kalau yang sebelah sini itu kosong ini buat penyimpanan obat atau jenis obat pertanian saset maupun kemasan botol kecil bisa dimasukkan di sini itu ya sekarang lanjut di spare part nah bisa lebih dekat spare partnya seperti ini ya teman-teman ini kita buka aja gak apa-apa ini sealnya biasanya ini untuk ditaruh di stick stop run ini udah dapat spare part nah ini ya untuk sabuknya sabuknya seperti ini sabuknya juga bagus ini lapisannya karet ya bukan bukan kain ini karet dan tebal pengaitnya itu juga dari plastik ya bukan kuningan tapi plastik ini sabuk karetnya juga tebal karet ini nozzle sesuai yang dikerdus tadi nozzle-nya dapet 3 termasuk salah satunya nozzle kipas ini nozzle lubang 4 dan yang ini lubang 1 semuanya dari plastik ya gak dapet kuningan ini nozzle udah terus ini charger charger-nya seperti ini ya untuk bawaan dari sprayer swan nah yang terakhir itu stop kran stop krannya seperti ini sangat empuk sekali dan tuasnya itu panjang biasanya kan ada yang pendek yang warnanya kuning nah ini panjang untuk swan untuk selang itu panjang sekitar 1 meteran dan sangat tebal ini ya teman-teman benar-benar sangat tebal dan selangnya itu ulet itu ya nah disini ada buku panduan disini plastiknya juga swan swan aksesoris ini ada buku panduan nah buku panduannya kurang lebih seperti ini itu ya oke sekarang kita lanjut bagian mesin ini kemarin sudah kita bongkar buat cek mesin sekalian jadi biar teman-teman itu gak penasaran kita review sedetail mungkin selengkap mungkin bisa lebih deket ya ini kemarin sudah kita buka untuk bagian bawah lebih deket ya nah ini dinamonya pakai 60 psi biasanya kan rata-rata 80 kayak jenis prior line itu ada yang 80 ada yang 100 bahkan ada yang 110 cuma untuk swan dia pakai 60 psi kelihatan ya teman-teman 60 psi nah sedangkan akinya bisa teman-teman cek ya ini akinya pakai 7 ampere nanti kita tes untuk semburannya sekalian nah kurang lebih posisinya untuk tanknya seperti ini dinamo aki penataan kabelnya juga rapi bahan-bahannya plastiknya itu juga tebal bagian potensio disini terus untuk colokan charger-nya sebelah sini itu ya untuk lampu indikator disini jadi ini benar-benar bahannya itu sangat kuat dan tebal ini benar-benar tebal bahannya itu sangat tebal sekali ulet dan tulisan suannya juga cerah ya sangat kontras dengan warna tanky nah ini kemarin sudah kita isi air sekarang kita coba untuk semburannya ya tadi teman-teman juga udah lihat untuk dinamonya pakai 60 PSI sedangkan aki itu pakai 7 ampere tapi kita cek untuk semburannya kita langsung pakai tekanan yang paling tinggi ya nah disini disini sudah nyala ya ini sudah diisi air sekarang langsung kita coba nah kalau menurut saya disini ini bocor ya ini bocornya karena kurang rapat waktu pemasangan kita kurang rapat kalau rapat ini enggak mungkin bocor jadi yang keluar air hanya di bagian nozzle nah seperti ini itu ya kalau di bagian stop keran itu aman oh ini ada yang bocor sedikit berarti kurang kurang rapat ya nah kurang lebihnya seperti itu ini kalau menurut saya untuk tekanan sekian seperti tadi itu sebenarnya sudah cukup untuk kelas petani itu sudah mumpuni apalagi ini untuk merk swan swan itu bagus bagus dari segi kualitas spare part dan tekanan kalau menurut saya pribadi itu sudah sudah sangat mumpuni itu ya ini kemarin sudah kita posting juga jadi teman-teman kalau ada yang mau order bisa langsung cek di shopee kita ya disitu sudah ada ulasan jadi teman-teman bisa cek juga produk-produk kita yang ada di shopee link di deskripsi atau langsung chat WA admin nanti biar dibantu bisa gitu ya oke mungkin itu dulu untuk review sprayer swan BE16 nanti kita ada sprayer baru lagi yang akan kita review biar teman-teman ada referensi kalau mau beli sprayer itu merknya yang apa bisa tanya-tanya ke kita oke sekian dulu mungkin itu kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa langsung komen di bawah ya atau bisa langsung chat WA admin oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati